Aku akan memperbaiki air mancur coklatku sekarang. Oh, ini sudah bekerja. Apa? Itu tidak terlihat seperti coklat. Mari kita lihat air mancur coklat yang nyata. Maaf, air coklatku seratus kali lebih baik dari semua air mancur coklat kalian. Lihatlah, sudah datang. Terbuat dari berlian dan emas coklat. Keren sekali, kan? Mari kita mulai tantangan makanan kaya, miskin, dan super kaya. Ayo kita lihat apa yang ada diculupkan di dalam. Ini dia. Iuh, aku dapat lollipop. Ada kecoa di dalamnya. Tidak ada yang terkejut bahwa Kim yang malam mendapatkan makanan yang ada kecoa. Ayo mulai. Baiklah, ayo kita coba. Wow, ternyata rasa permainnya enak. Aku suka. Enak. Kim, kamu harus menjelupkan permain lollipop ke dalam coklat busukmu. Benarkah? Baiklah. Ayo kita coba. Coklatku tidak terasa seperti coklat sama sekali. Benar-benar mimpi buruk. Dia merusak rasa permain lollipopnya. Baiklah. Iuh, bahkan tidak enak untuk dilihat. Iuh, aku sudah selesai. Oh, tidak. Di mana kecoanya? Ada di mulutku. Tidak. Sekor, aku akan menyingkirkanmu sekarang. Aku pikir sudah pergi. Sekarang mari kita lihat barang apa yang aku punya. Wow, aku punya peti penuh dengan koin amas. Aku kaya. Yuh, tunggu sebentar. Itu bukan koin. Ini adalah coklat. Itu lebih baik ternyata. Aku punya banyak uang dan aku tidak akan menolaknya. Kita celupkan sekarang di dalam coklat. Mari kita coba dan... Enak sekali. Aku tidak bisa berhenti. Aku mau lagi. Dan lagi. Aku benar-benar menyenangkan. Aku suka sekali. Betul. Chloe, pampaikan tangan aku merekamu. Lihat betapa lucunya kamu melahap semua koin coklat itu. Hei, kenapa kamu melakukannya? Nah, baiklah. Sekarang giliranku. Aku akan membuka berangkasku. Apa yang aku terbuka? Kenapa tidak bisa terbuka? Apa yang harus kulakukan? Aku butuh bantuan. Selamat siang, nonafobi. Oh, aku mengerti. Aku akan membuka berangkasku. Baiklah. Ayo kita coba dengan alat kecil yang akan membuka apapun. Apa kamu yakin? Sudah selesai? Silakan dibuka. Ops. Baiklah. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam. Wow. Ada cincin berlian sangat besar di sini. Tunggu sebentar. Ini adalah cincin lollipop karamel. Oh, ini sangat keren. Ayo kita celupkan ke dalam air mancur coklatku. Wow. Ini menjadi cincin lollipop yang sangat indah. Sekarang kita coba dengan lollipop ya. Apakah dia berubah menjadi warna emas yang indah? Wow. Dia benar-benar berubah. Fobie, bolehkah gadis mencelupkan harta karun mereka ke dalam air mancur emasmu? Bolehkah? Baiklah, silakan. Wow. Uangnya dilapisi coklat keemasan. Dan sekarang aku coba dengan apelku. Wow. Ini sangat keren. Bagaimana barang-barang kalian sudah berubah menjadi emas, anak-anak? Apa ini? Telur? Hanya telur biasa. Wow. Aku menjabatkan kejutan kinder. Ini bahkan tidak terbuat dari emas. Aku mendapatkan telur emas. Dan ini sangat besar. Wow, Chloe. Bisa gak kamu bisa melihat? Ini sangat berharga. Baiklah, aku akan coba yang pertama. Aku punya ide. Aku akan membuat telur orang karik. Yang harus kulakukan adalah memecahkannya. Hei, apa isinya? Kenapa ada ayam di dalam telurku? Ini sangat lucu. Aku sangat suka dengan ayamku. Aku akan memanggilmu Sunshine. Sekarang Fabi. Baiklah, ayo kita buka. Oh, sekarang aku tahu. Ini sangat klisye. Coklat biasa. Betul, lumayan. Aku akan coba untuk membuka dan mencobanya. Lumayan. Ya, ini sangat bagus. Terima kasih. Wow. Kamu punya sekali banyak coklat. Bolehkah kamu bertukar denganku? Baiklah, silakan ambil dan berikan aku ayamnya. Kakak begitu lucu dan lembut. Biarkan aku memakai cincin emas padamu. Benarkah menukar anak ayam dengan coklat? Baiklah, aku akan coba punyaku. Coklat emas. Hmm, ini sulit. Wow. Aku mengerti. Wow. Semua perhiasan ini terlihat sangat indah. Ada mahkota, cincin, dan juga rantai. Semuanya emas. Wow, tidak mungkin. Dan juga ada... Wow, coklat Willy Wonka. Apa aku dapat tiket emas di dalamnya? Ya, aku dapat tiket emasnya. Apa aku sedang bermimpi? Wow. Apa itu? Willy Wonka? Hai, Krimberli. Aku akan menemuimu sekarang. Kamu menangkan tiket emas dan aku datang untuk menjemputmu. Ayo ulurkan tanganmu dan terbanglah bersamaku ke sungai coklat dan permain yang tak ada habis. Tapi aku harus menggantikannya. Wow, hubah-hubah emas. Ini sangat besar. Ini pertama kali ku melihatnya. Apa itu? Aku punya sekotak penuh dengan berbagai rasa hubah-hubah. Itu luar biasa. Jadi apa itu hanya hubah-hubah? Oh, tidak. Aku hanya punya spatula. Di mana bermain karetnya? Di bawah meja. Apa kamu serius? Oh, tidak. Eh, ini menjijikan. Eh, aku tidak mau melakukannya. Tapi kamu harus melakukannya. Itu adalah permain karet orang miskin. Hmm, ayo pelayan. Bantu aku. Kamu punya pekerjaan untuk dilakukan. Kikis semua permain karet di bawah ini. Eh, nona fobie. Ini tampak menjijikan. Tapi aku akan melakukannya. Eh, sangat memalukan. Ini silahkan, nona fobie. Tidak, kamu yang makan. Tidak. Apa kamu serius? Ayo. Oh, oke, oke. Baiklah, aku siap. Eh, walaupun ini menjijikan. Tapi aku bisa menemukan gelembung dari sini. Ups. Apa yang kau lakukan? Aku berlumuran permen sekarang. Apa kalian tertawa? Itu betul, Kim. Kamu lucu. Ya, aku akan mencoba semua rasa hubah-hubah. Aku akan mulai dengan rasa yang klasik. Hmm, sangat manis dan lezat. Rasanya lebih enak daripada yang aku punya di bawah meja. Sekarang aku akan coba permain karet lagi. Ini juga enak. Bagaimana dengan gelembungnya? Wow, warnanya biru. Bagus sekali. Sekarang aku punya balon. Aku akan membuat satu lagi karet warna hijau. Bagus. Sekarang kita mainkan. Ayo kita coba sekarang yang warna merah. Keren. Yang warna pink, biru, dan juga hijau. Dan juga merah. Wow, betul. Lihatlah, aku punya tas balon. Aku sangat keren sekarang. Lihat kan? Kalian suka kan? Ya, bagus sekali. Sekarang giliranku untuk mencoba permain karet emas yang sangat besar. Wow, ayo kita coba. Hmm, manis sekali. Lezat. Sekarang mari kita coba tiup gelombong besar. Wow, indah sekali. Ini berubah menjadi cincin emas. Aku sangat indah. Sekarang aku mau lagi. Kali ini, apa akan menjadi? Wow, betul. Aku sekarang menjadi orang yang sangat kaya. Aku sangat cantik. Bah kota yang indah. Terlihat seperti satu juta dolar. Wow, Chloe. Terlihat seperti seorang yang bisa menjadi temanku. Ayo kita berteman. Oh, maaf. Kita tidak bisa berteman dengan orang miskin. Baiklah. Aku juga bisa menjadi kaya raya dengan permain karet ini. Aku akan menjual sekarang. Wow, lihatlah. Sekarang aku punya banyak uang. Aku benar-benar kaya sekarang. Dan pakaian yang sangat bagus. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian mau berteman denganku? Wow, kita semua menjadi kaya. Yeay. Apa kalian menyukai videonya? Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dengan video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.